Silahkan Eka, mulai ya. Selamat siang Prof. Selamat siang juga kepada teman-teman, Presiden. Mudah-mudahan masih kuat mengikuti materi. Jadi pada saat ini saya akan membahas mengenai lumbar interbody fusion. Ini merupakan tugas di divisi spine. Jadi lumbar interbody fusion itu secara struktur itu adalah menghilangkan diskus yang patologis. Jadi biasanya dilakukan pada pasien-pasien HMP, biasanya pada lumbal, itu menghilangkan diskus dari HMP, kemudian menggantinya dengan interbody spacer dan bone graft. Tujuannya adalah fusi. Jadi kalau kita melakukan lumbar arthroplasty, itu kan mengganti sendi, tapi ini adalah menghilangkan sendi dan meletakkan bone graft di sana sehingga memiliki terjadinya fusi. Kalau arthroplasty kan mengganti. Jadi ini adalah untuk fusi lumbar. Kemudian lumbar interbody fusion itu kebiasa disingkat dengan lift. Itu yang membedakan adalah akses menuju diskusnya. Jadi ada banyak sekali sudah dijelaskan akses-akses untuk mencapai lumbar itu. Ada ada pelif, itu posterior, telif transmonominal, dari lateral juga bisa, ada juga dari oblik lateral, dan dari alif atau anterior. Sebenarnya tiap-tiap approach itu memang memiliki keuntungan dan kelemahannya sendiri. Dan ada juga beberapa indikasi khusus yang menyebabkan beberapa approach tidak mungkin untuk dilakukan. Contoh, untuk mengakses E5-S1 tidak mungkin kita dari lateral, karena kita tahu bahwa puncak dari Sias itu kan sejajar dengan E4-E5. Sehingga untuk mengakses E5-S1 itu tidak mungkin dari lateral. Seperti itulah. Kemudian bagaimana kita melihat korelasi dari spain lumbar ini dengan pembuluh darah besar seperti arteri, aorta, dan penangkafa, kemudian ada otopsoas, dan elemen syarab di belakang. Jadi itu perlu dipertimbangkan semua, lokasi HNP-nya di mana, kemudian hubungannya dengan pembuluh darah bagaimana, sehingga pemilihan approach itu menjadi tepat seperti itu. Nah, yang akan dibahas di sini sebenarnya semua kita bahas, pelif, telif, lateral, dan alif. Tapi ada juga pendekatan axial lift namanya. Axial lift itu dari transakral, ya dari bawah. Mungkin saya tidak akan membahas itu karena masih sedikit literatur yang didapatkan untuk axial lift. Mungkin nanti di waktu terdepan bisa kita bahas. Jadi konsepnya adalah, ini lumbar interbody fusion adalah tujuannya melakukan fusi. Kita tahu bahwa fusi di lumbar itu bisa dilakukan dengan dua cara. Interbody berarti di antara dua korpus itu akan dilakukan fusi, ada juga yang namanya posterolateral fusi. Di transakral fusi-nya dilakukan fusi. Biasanya dilakukan bersamaan dengan pemasangan vertical screw dan rod, seperti itu. Yang kita bahas hari ini adalah lumbar interbody fusion, namun nanti akan menyinggung-ninggung dikit mengenai posterolateral fusion juga. Karena memang sering dilakukan bersamaan, ini interbody fusion dan posterolateral fusion sudah dilakukan bersamaan. Itu namanya 360 degree fusion. Nah untuk posterior lumbar interbody fusion berarti posterior approach-nya itu indikasinya herniasi yang cukup luas, kemudian ada instabilitas yang cukup terlihat, kemudian adanya herniasi diskus yang recurrent, adanya pseudo-atrosis pada proses sustan persus. Jadi awalnya dilakukan fusi posterolateral, kemudian terjadi fibroatrosis, nah bisa dilakukan lumbar interbody fusion, seperti itu. Kemudian adanya herni pada punggung akibat spebulosis atau penyakit DDD, D3D. Contradikasinya agak kesulitan untuk mengakses di space akibat ada nerve root di sana, kemudian osteopasen dengan osteoporosis, karena kita takutkan. Karena pelif ini harus diikuti dengan pemasangan medical screw. Jadi pada pemasangan osteoporotik dengan pemasangan medical screw, ditakutkan akan terjadi medical screw-nya lepas, seperti itu. Kemudian ada infeksi yang aktif juga merupakan kontraindikasi, dan sudah pernah dilakukan alif sebelumnya atau anterior lumbar interbody fusion sebelumnya. Ini dikarenakan ketika seorang operator melakukan alif, dia akan membongkar anterior lumbar interbody fusion sedangkan kalau kita mengakses dari posterior, anterior lumbar interbody fusion itu tidak boleh dihancurkan, karena kalau kita memasukkan graft dengan hancurnya ALL itu, itu bisa melukai pembul darah di depan. Sehingga pasien-pasien yang sudah dilakukan alif tidak boleh dilakukan pelif, karena nanti bisa ada resiko graft-nya itu setelah balinya mecelos ke depan, sehingga merusak pembul darah. Kemudian itu indikasi dan kontraindikasinya untuk summary of operation tekniknya, sebenarnya poin-poinnya ada enam, laminectomy, disectomy, preparasi endplate, preparasi bone graft, tapi biasanya kita juga melakukan graft yang sudah memang disiapkan sebelumnya. Ada juga melakukan preparasi bone graft, jadi bone graft-nya diambil dari pulang iliak, kemudian kita placement graft, dan tube, tube kulit, jadi summary-nya sebenarnya ada enam, jadi kalau laminectomy, pasien pada posisi prone, meninsisinya di midline lunatic final, di seksi superior stel, kalau kita memang memutuskan untuk melakukan posterior lumbar interbody fusion, cukup expose-nya sampai artikular faset joint. Kemudian melakukan total atau subtotal laminectomy, kemudian dilakukan juga medial faset ectomy untuk mengakses, artinya biar kita tidak terlalu meretraksi spinal cord-nya terlalu ke medial karena bisa mencederai. Jadi harus dilakukan expose juga dengan melakukan medial faset ectomy, tidak disarankan komplit faset ectomy karena akan menyebabkan instabilitas yang cukup bermakna, sehingga disarankan medial saja, medial faset ectomy. Jadi gambarnya seperti ini, sehingga ini dilakukan laminectomy, proseso spinotus dipotong, setelah dengan ligamen-ligamen yang awal di sana, kemudian ligamen itu plafum juga sudah dilakukan ectomy juga, dulu nerve root dan tecal sac-nya, kemudian pembulu darah-pembulu darah epidural dilakukan koagulasi, karena memang di bagian lateral dari sport ini atau tecal sac ini, itu biasanya banyak ada pembulu darah vena epidural, sehingga perlu dilakukan koagulasi di sana. Setelah itu, setelah kita expose, jadi expose-nya, retraks-nya jangan terlalu kuat, itulah tujuan kita melakukan medial faset ectomy, biar kita tidak terlalu meretraksi tecal sac-nya terlalu ke medial. Setelah kita mengexpose dari diskus-nya, diskus level yang kita inginkan atau target level-nya, anulus dari diskus ini di sisi, kemudian diskus-nya di, apa namanya, dilakukan disektomi. Jadi disektominya terlakukan unilateral, tidak bisa kita dari sisi ini mengambil diskus yang di sebelah kontran, tidak bisa. Jadi memang harus tahap ini tahap, retraks-nya ini ke medial sedikit, kemudian disini anulutomi, kemudian diskus-nya diambil tahap demi tahap. Kemudian setelah disini habis, pindah lagi ke sebelahnya, sehingga akan menjadi total disektomi, seperti itu. Kemudian ini alat-alat yang bisa digunakan, ada titular inforsep bisa digunakan, ringkuret. Jadi intinya adalah melakukan disektomi hingga diskus-nya itu habis. Alat-alat yang digunakan, ya itu bervariasi, tapi ini adalah alat-alat yang disektomi, ringkuret, backwork, ringkuret, jadi itu tujuannya hanya untuk mengambil diskus-nya sehingga total habis. Jadi konsepnya untuk yang terletak di sektomi ini adalah menghabiskan diskus. Kemudian setelah diskus habis, preparasi input, jadi kenapa input ini perlu dipreparasi? Karena tujuan kita adalah fusi. Bukan, apa namanya, karena kalau kita mau fusi, ya otomatis inflatenya ini harus dihilangkan. Jadi apalagi lebih baik kalau lagi berdarah-darah itu kan lebih bagus terjadi fusi. Dengan tuan geraknya, seperti itu. Jadi memang tujuan preparasi input-nya adalah untuk fusi. Kalau kita tidak mempreparasi input, tidak akan terjadi fusi, seperti itu. Kemudian untuk preparasi input ini harus dilakukan distraksi terlebih dahulu. Jadi alatnya ini namanya primer distraktor, seperti itu. Itu dimasukkan, kemudian diputer 90 derajat, sehingga dia, sehingga interbody itu menjadi lebih luas. Kemudian dari ukurannya lebih kecil sampai ukurannya lebih besar. Kemudian disesuaikan juga dengan, apa namanya, keinginan, kan kita kan ingin mengkoreksi lordosis dari lumbal juga, jadi itu disesuaikan juga ukurannya, sehingga lordosis dari lombar itu bisa kembali dengan kita meletakkan graph di sana. Nah, apabila sudah tercapai ukuran yang kita inginkan itu, dilatornya itu dibiarkan di sana dulu, seperti itu. Sehingga kita nanti memiliki space untuk memasukkan graphnya. Kemudian sebelum kita masukkan graph juga, kita bisa masukkan pencub di sektor, ke dalam diskusnya kemudian kita siam, untuk memastikan bahwa memang sudah cukup banyak di sotomi yang dilakukan dan memang itu adalah area yang akan kita masukkan graph, untuk konfirmasi. Kemudian preparasi bone graph, kalau dulu memang belum ada implant yang bisa kita gunakan untuk interbody graph, sehingga mereka mencarinya dengan mengambil graph di tulang iliaka, seperti posterior scorer iliakres. Itu diambil tulang di sana dengan insisi yang berbeda, kemudian dipotong dengan seperti itu di gambar, potong besar terlebih dahulu, terus dibagi tiga. Jadi di sini namanya tricortical. Ada sisi satu, dua, dan tiga di bawah. Jadi dia ada tiga cortical. Ini penting karena nanti di area sini akan mempromosikan fusi dia, seperti itu, yang akan bersambung dengan tulang di lumbar. Kemudian donor side, bleeding, dikontrol dengan murahkan bone wax, dan dijangit kembali seperti biasa. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada graph, jadi tidak harus mengambil bone graph seperti ini lagi. Karena memang banyak komplikasi juga. Salah satunya adalah cedera sangat fair-fair. Kemudian placement dari bone graph. Jadi ada gambarnya di sini. Jadi caranya meletakkan bone graph seperti ini. Jadi tetap kita mau isi di sebelah kanan, kita retraksi sedikit ke sebelah kiri, dan masukkan dari kanan. Yang di sebelah kiri, diulang lagi, yang tecal setnya di retraksi ke sebelah kanan, dimasukkan dari sisi kiri, seperti itu. Jadi pada akhirnya dia akan seperti ini gambarannya. Kalau kita menggunakan bone graph yang tadi kita potong-potong, posisinya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa dia ini tricortical, jadi cortical yang pertama itu menghadap ke superior, cortical kedua menghadap ke portus inferior, dan yang cortical di depan ini menghadap ke depan. Yang di belakang ini kan bukan cortical. Sehingga posisi nanti kita meletakkan itu adalah seperti ini. Kalau mengisi dengan graph, interbody graph yang sintetik, seperti ini. Jadi tetap harus diberikan juga bone graph yang hasil-hasil laminatom itu bisa kita masukkan juga. Tulang-tulang hasil kita melakukan laminatom itu bisa kita masukkan untuk mempercepat terjadinya fungsi juga seperti itu. Saya akan ditutup. kontrol biding, dipasang drain selama 24 jam, penutupan luka lapis-lapis mungkin sudah bisa dilakukan. Kemudian yang perlu diingat juga pada posterior lumbar interval diffusion ini biasanya diikuti dengan pemasangan vertical screw fixation. Karena kita itu kan tadi sempat membongkar fasetnya, medial faset atomi itu juga kadang-kadang bisa memicu terjadinya instabilitas sehingga disarankan untuk diikuti dengan pemasangan fixasi vertical screw. Nah, pemasangan fixasi vertical screw ini diikuti juga dengan fusi posterolateral. Jadi, kita bone graphnya itu diletakkan di medial dari rod itu untuk memicu terjadinya fusi pada prosesus transversus dan sendi fasetnya. sehingga didapat kerah namanya circumferential fusion atau 360 degree fusion. Artinya apa? Di bagian belakang sudah terjadi fusi juga dan di bagian depan kita sudah melakukan fusi pada interbodinya. Seperti itu, sehingga fusinya benar-benar sangat kuat. Kemudian, apabila ada deformitas, kita itu deformitas sagittal atau koronal, jadi sagittal itu skoliosis, koronal itu kiposis, bisa dilakukan yang namanya SPO. SPO itu adalah Smith-Peterson osteotomy. Jadi, kalau teman-teman baca mungkin di buku Yeoman, itu osteotomy di spine itu ada 6 grid. SPO ini adalah salah satu osteotomy grid 2. Dia itu memotong faset join-nya. Jadi, misalnya dipotong secara total, bukan separuh lagi dipotong faset, tapi secara total, kemudian dilakukan koreksi, dan dilakukan pelif dan pemasangan medical school, sehingga dapat dilakukan koreksi untuk diperlukan sagittal dan koronal. Jadi, mungkin ini ada video biar bisa teman-teman membayangkan. Ini mungkin teman bisa cari di YouTube, di Atlantic Spine Center, di sana banyak video mengenai seperti ini. Ini CCD Midland, yang itu di now. It's close, ini ada arti kurat-kurat posit join. Pasang pedicle screw terlebih dahulu, kemudian dilakukan distra. Sehingga, apa namanya, diskusnya itu bisa terbuka. Dilakukan amelotomi, tapi ini dilakukan seperti apa, seperti berdasarkan seperti ini saja dilakukan faset retromi. Kemudian dilakukan disektomi, amelotomi terlebih dahulu, pada satu sisi, kemudian sisi sebelahnya dilakukan secara berbeda. Kalau pada video ini, dilakukan langsung komplet, artinya dilakukan disektomi dan pemasukan graph. Dibereskan terlebih dahulu pada satu sisi, kemudian setelah itu sisi sebelahnya lagi di belakang. ini menggunakan graph sintetis, kalau yang tadi dijelaskan menggunakan iliap kresnya. Ini dimasukkan bone graph juga, hasil dari amelotomi juga. Kemudian dilakukan dengan pemasangan rot. diharapkan terjadi fusi-fusi itu yang menulang dia sendiri. Mungkin seperti itu untuk PELIF, posterior lumbar intervorefusion, memang kalau kita baca-baca, memang kalau di India dari, mungkin teman-teman bisa nonton Youtube untuk revolution in spine surgery itu memang Prof. Atul Buel memang lebih prefer untuk pendekatan posterior kalau menangkut masalah fusi, masalah instabilitas, karena dari posterior itu kita memang karena otot yang menggerakkan spine itu dikatakan alasannya adalah dari posterior sehingga pendekatan posterior itu dikatakan menurut pendapat pribadi atau pendapat ahli itu mungkin di sini masih kurang pendapat dari Atul Buel itu mengatakan bahwa memang sebaiknya pendekatan-pendekatan untuk memperbaiki spine itu memang halnya dari belakang sehingga kita bisa mengontrol stabilitas dari spine. Mungkin teman-teman bisa nanti nonton lagi di Youtube judulnya Revolution Inspire Surgery. Lanjut ke T-Lift tadi T-Lift itu sudah seperti itu gambarannya T-Lift Transforaminal Lumbar Interborefusion itu berarti transforamannya berarti melalui foramen jadi ada dua open tail lift dan minimally invasive tail lift ya minimally invasive menggunakan endoskopi open tail lift dibuka kulitnya dari midline jadi summary of operation tekniknya sama ada 6 tetapi diawali dengan pedicle screw placement terlebih dahulu karena kita harus melakukan distrak pada area kontralateral jadi misalnya keluhan pasien di sebelah kiri misalnya radicul patinya kemudian kita rencananya membuka transforaminal sebelah kiri sehingga dilakukan pemasangan pedicle screw dan rod di sebelah kanan terlebih dahulu dilakukan distrak di sebelah sana sehingga diskusnya itu bisa kebuka dan akses menuju diskus area sebelah kiri itu kebuka kemudian dilakukan binolateral pasetectomy sesuai keluhan dari pasien kalau memang dia ada preferitas untuk sisinya radicul patinya maksudnya tapi kalau tidak ada radicul pati bisa di sebelah mana saja dilakukan disektomy kemudian kontralateral distraction yang saya sebutkan kemudian tahap ketiga total disektomy blue unilateral approach preparasi amplit sama kalau tujuan kita adalah fusi kemudian disiapkan graft juga kalau kita masih menggunakan graft tulang tapi biasanya sudah menggunakan cage kemudian final assembly dari sistem medical screw rod luka operasi jadi untuk vertical screw placement prosesi prone sama seperti pallet midline longitudinal consistent juga cuman membedakan adalah pada open pallet ini di seksi superior adalah mencapai processus transversus jadi eksposinya lebih ke lateral karena kita mau buka transfer raminal beda dengan yang tadi pallet cuma sampai passet joint saja sehingga ini key point antara kedua untuk masalah eksposinya sampai mana ini adalah perbedaannya dan dilakukan pemerasangan vertical screw seperti biasa menyebabkan cm furus popi dan dilakukan tahap kedua unilateral passet ectomy dan distraksi pada kontrol lateral amepominya dilakukan unilateral dan dilakukan sentong pada inferior saja pada korpus vertebra inferior terlebih dahulu serta dengan distraksi pada kontrol lateral dia mau akses transforaminal sebelah kiri dengan dilakukan distraksi pada pedicrous sebelah kanan itu jadilah membuka diskus bukan labratomi dan pacatotomi seperti yang pada gambarnya ada diagramnya diambil terlebih dahulu pada gambarnya menggunakan drill dan nanti dilakukan menggunakan rongger untuk melakukan passet ectomy seperti ini yang diambil semua mungkin bisa lihat superior artikular facet dan superior artikular facet dari caudal vertebra body itu dilakukan akses tectomy sehingga hasil akhirnya adalah akses menuju pistus yang clear gambarnya seperti ini jadi setelah kita melakukan unilateral lamina tectomy misalnya pada gambarnya adalah sebelah kiri disertai dengan inferior artikular facet pada caudal vertebra dilakukan facet tectomy dan superior artikular facet dari vertebra caudal dilakukan retunium kan didapatkan suatu ligamentum platform di bawahnya ligamentum platform ini dilakukan insisi untuk mendapatkan akses menuju diskus yang ada di sebelah dari sebelah belakang dari nervus spinalis yang berada di poramen ini seperti ini ini ada pospinalis yang keluar dan di balik dari pospinalis itu ada diskus bagian postrolateral dari diskus saya lihat postrolateral part dari anulustri proses pada kasus ini diskus L4 E5 yang menjadi target dan setelah dilakukan expose pada diskus gambar yang lebih jelas ini diskusnya sudah anulustri proses dari diskus L4 E5 sudah terexpose bisa juga dilakukan palpasi karena dikatakan memang magic finger jadi jari kita memang kita gunakan harus dengan baik karena sistem perabah di jari kita bisa merabah hal-hal yang mungkin bisa kita merabah dengan baik artinya tujuannya merabah nervus spinalis sehingga tidak mencenderai nervus spinalis itu sendiri kemudian sama kita karena memang di sebelah lateral dari tecal sec jadi dilakukan kolompulasi pada penati dural dan tecal sec direkaksi ke medial dengan hati-hati kita tidak ingin merusak dari tecal sec dilakukan disektomi dari unilateral jadi dihabiskan semua total disektomi dari unilateral jadi alat-alatnya juga cukup bervariasi jadi bisa menggunakan forcep proger kurat seperti itu jadi intinya adalah dari sisi kiri kita bisa menghabiskan diskus L4-L5 ini sampai seluruhan setelah total dia habis kemudian preparasi sama seperti tadi untuk pelih jadi yang penting dilakukan preparasi end plate dikatakan memang dorsal lip atau bagian dorsal dari rongga diskusi ini katanya di bagian depan tidak terlalu tidak terlalu diperlukan reseksi yang terlalu masif artinya yang di belakang ini yang dikatakan harus dilakukan reseksi sehingga graph itu akan lebih mudah untuk masuk kemudian yang penting menjadi kunci adalah kita tidak boleh merusak ligamen longitudinal anterior jadi yang biru di depan ini adalah ALL tidak boleh sampai rusak karena kalau rusak ini di belakang kan ada pembuluh darah besar ada aorta dan vena kafa sehingga ini tujuannya adalah untuk menahan biar kita tidak menjebloskan graph sampai ke sana seperti itu sehingga ini juga alasan mengapa pasien-pasien dengan alif pos alif dari anterior tidak boleh dilakukan pendekatan dari posterior lagi karena berbahaya bisa kembus ke belakang graph seperti itu alasannya kemudian dilakukan pemasangan dari graph tulang mungkin sama graphnya mungkin dicari dari iliakres atau tulang-tulang panjang kalau memang punya graph sintetis bisa dimasukkan caranya memasukkan karena ini unilateral jadi graph yang berlagi kontralateral itu kita masukkan terlebih dahulu kemudian dengan alat yang bengkok seperti ini didorong ke kontralateral setelah itu disusun biar seperti ini graphnya memang perlu alat-alat khusus juga alat bengkok seperti tadi yang lurus seperti ini dan harus sabar dan setelah graph sudah terpasang dilakukan assembly dari sistem pedicose dan rod untuk melakukan postrolateral fusion seperti ini jadi postrolateral fusion adalah fusi di lateral dari rod yang kita pasang tujuannya adalah untuk melakukan fusi pada prosesus transversus kemudian melakukan penjelatan kulit komplikasinya apa? sedua atrosis biasanya kalau misalnya tidak tidak bagus mungkin resepsi kemudian terkadang juga si postrolateral juga sedua atrosis dengan pendaraannya eksesif kebekan dura dan infeksi memang ini sepertinya gambar-gambar pasca dilakukan operasi jadi sudah dilakukan pemasangan predical school dan inter-body fusion kalau minimal infasif bedanya hanya pada insisinya dan kalau pada tadi open dilakukan laminotomy kalau minimal infasif laminotomy karena dia minimal infasif makanya dilakukan laminotomy dan kalau pada yang open dilakukan pasca tetomy total kalau minimal infasif near total seperti jadi semua serba lebih sedikit sisi juga 3 cm jadi pemasangan pedicle screw juga dengan insisi kecil sesuai dengan lokasi dari area pedicle screw yang akan dipasang seperti ini dan rod juga dipasang secara perkutan mungkin saya juga belum pernah melihat operasi untuk minimal infasif telif semua menggunakan siam kemudian menggunakan dilator seperti itu jadi semua dilakukan secara perkutannya keuntungannya apa? keuntungannya adalah morbiditas soft tissue lebih sedikit garas lebih rendah length of state juga lebih rendah artinya semua turun infeksi rate rendah time to turn up juga menurun ketiga untungannya apa? design penduduknya apa? direct decompression itu menjadi lebih terbatas karena memang akses yang kita dapatkan itu lebih kecil sehingga decompression lebih terbatas harvesting pada tulang lokal juga menjadi lebih sedikit dan preparasi pada diskus itu menjadi lebih kurang sehingga mungkin meningkatkan resiko terjadinya pseudo-atrosis kemudian membutuhkan fluoroscopy jadi kalau tidak punya fluoroscopy tidak bisa minimal infrasif ini ada video juga untuk halip ini yang infrasif jadi memang keuntungannya spinal cord tidak terlalu banyak kita manipulasi seperti keuntungan dari kelebihan seperti itu intinya ini sebenarnya keman permasalahan akses sama setelah itu sama dengan yang tadi playlist mungkin agak sedikit keliru sebenarnya oblique lateral itu sebenarnya dari anterolateral tapi ini pada video ini dibilang dari postrolateral oblique dengan identifikasi crumblings strianggil sebenarnya mungkin masih keliru juga karena di buku dikatakan oblique olive itu adalah dari anterolateral kalau ini kan posterolateral hampir sama dengan telif dia jadinya saya masukkan saja disini ini sama dengan telif tidak tidak terlalu banyak berbeda seperti itu kita lalu ke anterior lumbar dulu terlebih dahulu jadi anterior lumbar intervodifusion ini dikuntungan dia tidak akan memanipulasi otot-otot seperti otot soas otot di bagian terospinal tidak memanipulasi medula spinal tecal sec seperti itu jadi memang dari anterior itu memang tidak memanipulasi elemen sarap dan elemen otot tetapi dia itu sangat berisiko mencederai pemudaran besar di depan dari lumbar itu sendiri makanya dia tidak bisa kadang-kadang cukup berbahaya digunakan untuk level lumbar yang cukup tinggi karena kan kita tahu bahwa aorta itu akan mengalami bifurcasio dia bifurcasio menjadi dua jadi arteri femoralis arteri iliaka nah sebelum dia mengalami bifurcasio itu otomatis untuk mengakses diskus lumbar itu harus ada manipulasi pada arteri tersebut sehingga itu menjadikannya cukup berbahaya kalau pada level E5-1 itu sudah terjadi bifurcasio dari arteri aorta dan vena kafa sehingga menjadi lebih aman jadi alif ini sebenarnya aman pada E5-1 tapi cukup memiliki resiko pada level yang lebih tinggi kemudian yang kedua dia harus apa namanya harus menggeser atau meretraksi organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal sehingga ya terkadang memang cukup berbahaya juga kalau terlalu fasih dengan anatomi di sana kemudian ureter juga bisa mengalami cedera karena ada ureter juga yang harus kita retraksi ke arah media untuk mengakses midline dari lombar itu nanti akan ada video ini keuntungannya adalah ya dia memberikan exposure yang langsung sempurna pada diskus itu karena kan diskus di depan dia akan dari depan otomatis exposurenya langsung dan lengkap jadi bisa dilakukan removal dari diskus secara extensif dengan cara membuka ALL tadi habiskan semua dan jadi bisa dilakukan single unit implant katanya pada solar implant di surface area biasanya dikatakan zero profile zero profile graft itu biasanya digunakan pada alif menrestorasi dari ketinggian diskus bisa dilakukan secara langsung menpreservasi dari otot spinal posterior dan otot soas kemudian menghindari plexus lumbaris jadi pada pendekatan lateral yang nanti akan kita omongkan masalah plexus lumbaris tapi pada anterior ini adalah dia menghindari plexus lumbar karena plexus lumbar ini berada di lateral dari furkus vertebrae lumbar indikasinya diskogenesis pada level L3L4L4L5 atau L5L1 tapi untuk L3L4L4L5 ini resikonya menjadi tinggi karena adanya pemudara besar di sana yang belum mengalami bifurkasio kalau L5L1 sudah bifurkasio sehingga kita mengambil akses di antara celah keduanya di selangkangan dari bifurkasio kita aksesnya seperti itu di L5L1 kemudian revisi pada kegagalan fusi posterior pada level yang bersantakan kontraindikasi relatifnya komorbilitas medikal yang berat obesitas retru peritoneal scarring pada operasi sebelumnya aneurisma orta karena kita memanipulasi orta jadi kalau ada aneurisma di sana merupakan kontraindikasi severe peripular faskular disease karena ada masalah faskular kita juga menjadi turiga bahwa ada masalah faskular juga di great vessel sehingga merupakan kontraindikasi solitari solitari kidney pada sisi yang di exposure misal kita meng exposure di sebelah kiri kemudian hanya ada ginjal satu di sebelah kanan sudah dilakukan metron ini itu merupakan kontraindikasi karena alif ini risiko yang paling tinggi adalah ureternya cedera jadi kalau dia punya ginjal satu kemudian kita potong ureternya berarti kan sudah keduanya hilang jadi itu merupakan kontraindikasi relatif dari alif osteoporosis berat juga merupakan kontraindikasi dari alif samorinya ini tujuh tahap posisi pasien exposure diseksi vaskuler kita diskus disektomi pemasangan implant interbody flating kadang-kadang kita lakukan flating pada sama seperti ACDF dia modelnya kalau alif ini cuman alif ini kan di di lumbar ACDF di cervical jadi terkadang kita bisa melakukan pemasangan anterior flat juga kemudian penutupan luka posisi kalau alif supine karena kita mau akses dari depan kemudian lengan diabusi sebanyak 90 derajat tujuannya adalah agar kita bisa memasang ini dia table mounted abdominal retractor karena kita mau retraksi isi perutnya ini soalnya kita mau retraksi isi perutnya disisihkan sehingga kita bisa memiliki akses ke lumbar kemudian yang penting juga kita harus melakukan elevasi pada mid lumbar spine sehingga kan kalau kita mengelevasi kan lower dosisnya makin bertambah jadi diskusnya itu kebuka di bagian depan sehingga mempermudah nanti saat kita melakukan resectomy pemasangan interbody implant seperti itu kemudian apabila kita mau melakukan pemasangan autograft dari tulang kita siapkan juga kres atau tulang-tulang panjang kalau kita melakukan interbody graph dengan menggunakan synthetic graph tidak perlu seperti itu skin incisi disini bilateral dari midline dari perut kalau pada ini di left of the midline 12 cm cukup besar incisinya dan dilakukan diseksi dengan jari karena banyak ada organ visual yang penting disana identifikasi anterior rectus secara dahulu yaitu setelah kita mengidentifikasi anterior rectus dilakukan di kebakin sisi lagi untuk mengidentifikasi linea arcu warta mau tidak mau kita harus tahu juga anatomi dari perut walaupun mungkin tidak terlalu sering kita mengakses di abdomen tapi untuk approach ini mau tidak mau harus kita tahu anatomi dari abdomen disini ini arcu warta kemudian setelah itu tetap dilakukan bandy section untuk mengakses ke rongga retro perutomian jadi kita tidak masuk ke rongga intra perutomian tapi ke retro perutomian setelah itu caranya mencisikan seperti ini jadi ke arah samping kita sampai ke pulang miliaka kemudian disisikan ke arah medial kemudian ureter itu harus dicari harus diidentifikasi seperti ini uretannya kan di sebelah lateral dari kotor soas harus diidentifikasi karena memang sangat tersebut pada alif ini cegera uret cegera uret itu sendiri jadi harus diidentifikasi jadi semua dilakukan secara bland bland diseksi dengan menggunakan tangan dan jaring untuk tidak mencegrai organ viseral kemudian setelah teridentifikasi semua dilakukan pemasangan abdominal retractor seperti ini jadi dibayangkan perut pasien itu diretraksi setelah kita diseksi secara tumpu diretraksi ke arah lateral untuk mendapatkan visual diantara dari lumbal seperti itu kemudian lokalisasi dari lumbal mana atau level mana yang akan kita kerjakan dikonformasi dengan siam setelah itu terekspor dilakukan diseksi vaskuler jadi aorta dan penyata harus dilakukan identifikasi untuk exposure pada L5S1 biasanya bisa diakses dengan di area di bawah dari bufurtasi dari tetap tapi untuk level diatasnya itu harus hati-hati karena kita harus memanipulasi atau mengetraksi dari pembulan besar tersebut dan di saksi vaskuler kita harus mengenipulasi arteri segmental iliolumbar fin itu semua harus diligasi atau dikulagulasi lebih baik diligasi karena dengan itu lebih aman sehingga tidak terjadi perdaraan yang berlebihan yang perlu diperhatikan juga jadi yang putih ini merupakan anterior lungatiga ligamen diskusnya corpus bertebran putih aorta dan vena kava sudah disisikan ke sebelah kanan pasien di level yang lebih di atas kalau L5-L1 di bawah sini level L4-L5 L3-L4 seperti itu jadi ini sepertinya pada gambar ini akan mengakses L3-L4 kita perlu tahu juga bahwa pembuluh darah aorta dan vena kava itu memiliki variasi-variasi jadi cukup banyak jadi contohnya pada ini kita sih di teori bilang L5-L1 tidak perlu memanipulasi grade vessel tapi ternyata ada variasi yang mengalami bifurcasio jauh di bawah sehingga tetap saja kita harus manipulasi pembuluh darah untuk mengakses L5-L1 seperti itu jadi banyak variasi-variasi kemudian setelah kita melakukan ligasi menyisihkan grade vessel yang ketiga adalah disektomi disektomi yang paling penting diketahui adalah kita harus mencegah terjadinya injuri pada peksus hipogastrik kalau kita melakukan manipulasi di sana ketika kita melakukan pemutungan pada arteriolung itu dengan ligamen itu sebaiknya jangan menggunakan elektrokounter yang eksesif tidak bisa mencegah peksus hipogastrik sehingga terjadilah retrograde ejekulasi kasihan kalau ejekulasi kebelakangan kasihan tidak ke depan kasihan kasihan seperti itu kalau wanita tidak masalah kalau laki-laki ya susah kemudian ALL di insisi menggunakan skalpul nomor 10 karena memang ini eksposnya langsung sehingga riset pemutung menjadi lebih mudah untuk dilakukan secara komplit karena benar-benar terlihat diskusnya mana batas atau yang mana jadi lebih mudah dilakukan input seperti biasa harus dilakukan removal untuk meningkatkan fusi dan ini adalah gambar-gambar variasi-variasi dari lokasi fleksus hipogastrik jadi bervariasi sehingga harus dilakukan diseksi kukul kemudian ALL-nya dipotong secara pelan dan jangan menggunakan air krokopter karena air krokopter kan panas jadi bisa mengembirai secara seperti ini jadi terkadang bisa dilakukan distraksi juga pada diskus sama seperti pada ACDF terkadang kita untuk melepaskan jaratan pada furamen itu kita cukup meningkatkan tinggi dari diskus sehingga terjadilah indirect decompression nah pada lomba juga sama dengan kita meningkatkan jarak antar vertebral body itu bisa meningkatkan tinggi foramen sehingga bisa terjadi dekompresi indirect pada sarap yang melewati foramen tersebut tapi biasanya kalau beda sarap itu melakukan dekompresi langsung dia kemudian setelah dilakukan desentomi pemasangan interbody implant bisa menggunakan iliap press autograft atau graph dari pemur atau humerus yaitu menjadi pilihan masing-masing dan graph nya itu adalah potong agar bisa mengikuti alignment dari lumbar yaitu dosis seperti ini ada juga titanium threaded fusion cage ini yang sintetik seperti ini dan ada yang juga carbon fiber ada yang resorbable polyplactic acid ada yang peak polymer misalnya digunakan peak polymer polyether eter ketone dan sama seperti ACDF juga terkadang ada beberapa surgeon yang memasang anterior plat sama juga di lumbar terkadang ini opsional bisa dilakukan pemasangan plating pada anterior lumbar seperti ini nah ini yang terbaru ada namanya zero profile anterior plat bentuknya seperti ini jadi dimasukkan kemudian ada diagram yang masuk ke corpus sehingga tidak dilakukan tidak perlu dilakukan pemasangan posterior pedicle instrumentation sama seperti tadi penutupan luka penutupannya harus ini juga seperti keredah-keredah penyihatan-penyihatan seperti otot-ototnya itu dijahit sesuai dengan depannya komplikasi yang paling sering kan injuri pada traktus alimentari karena kita main dari depan bisa kita cegah dengan kita mempacking peritorium itu menjauh dari koridor operatif sama kayak main ACDF juga kita bisa mencegah dengan apa namanya kan cedera pada esofagus juga kalau pada ACDF itu bisa kita cegah juga dengan menghindari mengexpose itu masuk ke koridor operatif jadi pada alif juga sama kita cegah dengan menghindari agar pelotonnya tidak dekat-dekat dengan arena operasi kemudian yang kedua perusahaan pada ureter jadi kita dengan identifikasi saat kita melakukan plan di seksion tadi yang menunjukkan jari vascular complication karena kita berhubungan dengan kubulara besar sangat perlu hati-hati retribut ejaculation kalau kita tadi merusak reksus hipogastric saat menggunakan elektrokoultor saat membuka alif ALL yang bisa terjadi sudut atrosis juga dan kelemahan ada dinding abdomen sebenarnya ada yang terakhir juga karena kita mungkin penggiatan yang kurang bagus saat menutup dinding abdomen bisa terjadi hernia gambar-gambaran operasinya seperti ini ini malah insisinya di bawah tidak bilateral di midline di bawah alat untuk detaktor dari abdomen ini tujuan kita menempatkan lengan itu abduksi 90 derajat biar bisa alat ini masuk seperti ini ini untuk men-expose diskus setelah diskus di-expose dilakukan resectomy setelah itu dilakukan pemasangan graf grafnya ini graf sintetis seperti itu kita foto kontrol ini zero profile interbody spacer seperti ini ini ada video lagi lebih enak kita belajar sambil melihat video sisi dari depan ada pembulu darah seperti ini blood vessel ini malah difurkasinya lebih tinggi jadi L4 L5 bisa di-expose di selangkangan dari pembulu darah disertomim bisa dikakakan dengan mudah karena memang direct exposure dan itu kelebihan dari alif setelah disertomim pemasangan graf produk sintetis yang digunakan pada video ini dan ditambah dengan anterior plating kalau misalnya kita tidak menggunakan zero profile interbody spacer bisa ditambah dengan posterior instrumentation untuk meningkatkan fusi jadi terjadilah circunferential fusion seperti itu mungkin gambaran untuk alif kalau lateral dari lateral dia indikasinya require access to interbody from T12 sampai L1 hingga L4 L5 L5 tidak bisa diakses menggunakan lateral karena ada tulang iliaka jadi kan tulang iliaka itu sejujurnya dengan L4 L5 jadi batasnya L4 L5 saja indikasinya juga untuk mengkoreksi imbalance operakoronal atau coronal deformity itu lebih ke hiposis bisa memperbaiki hiposis kontraindikasinya adalah kalau places lumbaris itu berjalan lebih diantara dari tempat yang seharusnya nanti ada gambarnya dan tidak bisa melakukan dekompresi neural langsung pada lateral lumbar interbody fusion lada abscess atau peritoneal dan spondylolistesis yang hydrate juga bisa dilakukan lateral lumbar interbody fusion posisinya seperti ini lateral liquid position dan promen promen trotone dan harus semua harus di fully padded terus semua diganjal untuk tidak mencegara lebih lanjut dan dilakukan penandaan infisi dengan key ini menggunakan key wire jadi harus langsung jadi kita ingin sisi lurus itu harus langsung tepat di level yang kita inginkan sehingga benar-benar harus diukur harus sebelum kita insisi itu harus benar-benar pas insisinya jadi insisi langsung lurus langsung harus ketemu tidak boleh belok belok seperti itu kemudian kalau kita mau nyari multiple level misalnya dari L2 L3 sampai L4 L5 misalnya kita ngeri ya berarti insisinya itu yang titik pointnya itu harus berada di L3 L4 dikatakan seperti itu itu lebih sulit harus blok ke atas dan ke caudal sama seperti tadi Alif karena kita berhubungan dengan organ visceral dilakukan biseksi secara tumpul jadi yang diidentifikasi adalah prosesus transversus kalau tadi Alif kan ngeri ini prosesus transversus kemudian otot soasnya diidentifikasi karena kita mau masuk lewat otot soas jadi diseksi tumpul kemudian transversus direttifikasi organ-organ retroperitoneal didorong ke depan sehingga didapatkan akses ke otot soas soas kan tidak bisa digeser ya memang sudah di sana nanti dilakukan splitting dari otot dengan menggunakan dilator sehingga akses langsung didapatkan ke lateral dari biskus jadi muda kulit dengan sub tenus fat external oblique internal oblique transversus abdominis muskel baru ketemu tungga retroperitoneal dan mulai organ-organnya di diseksi ke depan secara tumpul untuk identifikasi otot soas kemudian kemudian yang penting di sini ada lumbar plexus yang berjalan di lateral dari corpus vertebrae semakin dia ke bawah dia akan berjalan semakin ke anterior yang dia perlu hati-hati kalau kita levelnya di atas itu level 2-3 misalnya itu dia lebih ke belakang lumbar plexus semakin dia ke level L4-L5 dia semakin ke depan bagaimana caranya mengidentifikasi ini dikatakan di buku itu dilakukan neuromonitoring jadi seperti IOM itu jadi IOM neuromonitoring kalau seandainya dia itu terangsang ya kita harus maju ke depan lagi jangan mulai ke belakang maju ke depan sampai dia tidak mengenai syaraf itu sendiri dikatakan memang targetnya adalah setengah dari corpus vertebra di bagian depan anterior one half atau one third dari anterior dari this space itu merupakan safe first target setelah bahwa targetnya itu setengah di depan corpus itu aman tidak ada tapi tidak aman untuk kemungkinan lebih ke depan sehingga kontraindikasi dari ELIF ketika kita melakukan monitoring dan kita temukan dia di depan sekali ternyata plexus lumbarisnya ya tidak bisa lakukan ELIF bisa terjadi cedera nanti nah ini neuromonitoring untuk mendapatkan safe first access seperti itu jadi semua di diukur disini dan dipasang tubular retractor kalau kita sudah memastikan lokasinya tubular retractor jadi identifikasi level yang menjadi target dikonfirmasi dengan si arm dan dilakukan diseptomi diseptomi amelotomi terlebih dahulu kemudian diseptomi dengan menggunakan forcep dan urat segala macam banyak atlet yang bisa digunakan dan setelah lakukan diseptomi dilakukan pemasangan interbody graph kuncinya adalah interbody graph yang dipasang pada ELIF ini adalah interbody graph yang besar keuntungan dari interbody graph yang besar adalah tingkat fusi menjadi lebih tinggi dibandingkan yang lain sehingga keuntungan dari ELIF ini adalah fusi nya lebih bagus dibandingkan yang lain karena graphnya itu besar dari ini foto AP dari sisi lateral di luar sampai ke bagian sebelahnya juga sampai ke sana graphnya jadi cukup panjang kemudian setelah itu dilakukan closure seperti itu komplikasinya cedera pada presos tumor maris dan cedera pada arteri-arteri segmental anatomi-anatomi dari lombar bisa lihat ini kan puncak dari iliak itu kan di L4-E5 jadi E5-E1 di bawah tidak bisa diakses dari lateral seperti ini posisi lateral di kubitus sisi di sana dilakor pasangan dilakor kita melakukan splitting pada otot soas selamkin setelah dipastikan bahwa bebas dari plexus lombarnya tadi itu di bagian tengah dari anterior anulotomi dilakukan ya ini bagus sekali dia kotak bentuk anulotominya tapi terkadang orang cuma satu garis saja yang bisa masuk foreset lakukan disektoni total disektoni implant preparation tujuannya adalah fusi sehingga tetap dilakukan preparasi implant lakukan pemasangan graph jadi di tengah graphnya itu tetap harus diisi ulang kalau bisa sehingga menyerahkan terkirjadinya fusi seperti itu gambarnya video lagi satu ini extreme lateral interbody extreme lateral interbody jadi lateral interbody fusion itu ada dua dikatanya extreme lateral interbody fusion dan direct lateral interbody fusion x-leaf dan daily sama semuanya aksesnya dari lateral harus harus memisahkan harus meskiting otopsoa seperti itu saya juga masih belum paham perbedaan antara x-leaf sama daily itu apa dikatakan ada yang mengatakan sama saja cuma namanya dia beras tidak terlalu banyak perbedaan sebenarnya sebenarnya jadi grafnya besar pasang pada lateral lombar interbody mungkin seperti itu prof terima kasih prof bagus kali video presentasi dan optik dari semua interbody fusion yang ada dari posterior k-lift a-lift o-lift x-lift atau b-lift cuman axial lift saja tidak usah jarang sekali dikerjakan axial lift silahkan pertanyaan dari yang senior ya kelas 2B silahkan izin prof dengan martin prof silahkan martin langsung silahkan terima kasih beliaka untuk penjelasan yang cukup sangat lengkap sehingga perlu kita mungkin harus baca-baca kembali seperti bisa tapi untuk pertanyaan yang muncul dari pikiran saya ini kan ada banyak approach saya juga sempat baca-baca di ada yang membandingkan antara approach-approach ini karena kan ada advantage sama disadvantage mungkin sederhananya kalau untuk jadi take home message kita jadi approach mana yang seimbang antara advantage dan disadvantage karena kan tadi sempat dijelaskan untuk anteriornya banyak struktur-struktur penting termasuk bisa injuri vaskuler tapi aksesnya bagus langsung dapat kalau yang di belakang kita mungkin banyak komplikasi di arah spinalnya dan lain-lain tapi mungkin aksesnya agak kita harus cari dulu sehingga bisa dapat yang untuk kita interbolikusikan mungkin serahanannya kira-kira dari perbandingan perbandingan ini mana yang paling mudah dikerjakan aksesnya juga bisa kita dapat dan disadvantage dan disadvantage paling minimal komplikasi yang mungkin yang sempat yang baca mungkin di bagian posterior kayak relief dan lain-lain yang punya lebih banyak perbandingan yang mengatakan lebih baik itu mungkin penjelasan dari mereka mohon-bantuan kemudian ada sempat yang baca juga tentang komplikasi non-union kira-kira faktor-faktor apa ya yang menyebabkan bisa jadi non-union apakah ada juga dipengaruhi dengan approach yang kita kerjakan sehingga aksesnya kurang dan mungkin gerasnya atau seperti apa pertanyaan dari itu terima kasih Prof terima kasih BK terima kasih kepada Martin banyaknya jadi ada dua pertanyaan yang pertama pertanyaannya mana approach yang paling yang lebih banyak jadi sebenarnya pemilihan approach ini pertama lokasi kalau lokasinya sudah misalnya di E5S1 otomatis lateral kan tidak bisa digunakan jadi yang bisa kita bandingkan adalah alif sama pelif dan telif lebih atas mungkin bisa kita bandingkan semuanya nah dikatakan memang yang mana lebih bagus masih kontroversi jadi ini sebenarnya tergantung dari surgeon preference juga yang pertama kalau surgeonnya tidak bisa dia tidak fasih dia dari anterior dimana memang harus mengerti mengenai anatomi abdomen tidak semua surgeon mengerti seperti itu jadi memang lebih aman menggunakan posterior lebih berbahaya kalau dikata anterior karena banyak ada organ visceral dan sumber darah besar dan kalau dari lateral juga ada ketidakkeuntungan itu yaitu terkena plexus lumaris memang kita perlengkapan kita tidak cukup kalau kita memang ingin membandingkan semua dan kita ingin mengetahui mana yang lebih bagus itu sebenarnya dikatakan kalau mungkin Martin pernah nonton youtube revolution in spain surgery disana profesor yang berbicara memang untuk kasus-kasus degeneratif itu adalah permasalahan utama adalah instabilitas kalau permasalahan instabilitas itu beliau ya beliau memang evidentnya jadinya pas 4 karena pendapat pendapat ahli jadinya itu lebih baik lewat posterior dikatakan posterior jadi karena memang yang mengatur pergerakan spine itu kan juga otot-otot di bagian posterior jadi beliau mengatakan alasannya kalau sudah masalah instabilitas sudah posterior itu lebih bagus memang mereka menyampaikan juga beberapa seri kasusnya yang mendukung pernyataan beliau tersebut kalau kita lihat posterior approach memang ada dua pelit sama telit jadi kedua ini memang sama-sama keduanya nanti akan memasang pedicle screw dan melakukan posterolateral fusion sehingga didapatkan circumferential fusion nah perbedaannya adalah kalau pada yang transporaminal kan tidak terlalu memanipulasi tecal sat jadi dari pendapat saya sih diantara telif sama velif itu lebih bagus telif karena tidak terlalu mengintervensi tecal sat tapi kerugiannya adalah subuh atrosis karena kita melakukan end plate preparation otomatis terbatas seperti itu karena aksesnya kecil transporaminal jenil lateral sehingga otomatis untuk fusion itu bisa terjadi pseudo-atrosis atau memulian pada akses yang lebih kecil seperti itu jadi kalau menurut saya memang masih kontroversi memang harus dibaca lagi yang bagus dari yang saya baca memang posterior approach posterior approach ada dua pelif dan telif di antara kedua ini memang yang lebih sedikit mencederai elemen sarap telif karena tidak terlalu memanipulasi tecal sat nah untuk pertanyaan kedua untuk faktor-faktor yang membuat terjadinya non-union memang saya pernah baca kalau untuk intergo diffusion semakin besar graf itu dikatakan semakin meningkatkan fusi kemudian apabila kita ingin melakukan fusi kita harus melakukan preparasi end plate yang baik sehingga salah satu faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya non-union pada interbody fusion adalah tidak melakukan reseksi end plate dengan baik tidak melakukan preparasi end plate dengan baik kemudian grafnya juga tidak diisi dengan bone graf tulang itu kalau kita tidak isi seperti itu dia akan rendah tingkat fusi nya kemudian grafnya terlalu kecil jadi dari tingkat fusi itu yang paling besar fusi nya itu yang grafnya paling besar pada kasus ini kan latral lumbar interbody yang kecil grafnya itu lebih cenderung untuk fusi nya lebih sedikit tingkat fusi nya kemudian ada faktor-faktor lain juga seperti merokok minum alkohol itu bisa menurunkan fusi mungkin ada tambahan dari perusahaan terima kasih ya bagus Eka penjelasannya jadi simpelnya familiarity atau yang mana serjennya sudah terbiasa melakukan dengan learning curve kenapa terbiasa melakukan kasusnya banyak seperti itu peralatannya tersedia dan dengan learning curve yang sudah baik kita bisa menyajikan maksimum advantage dan minimum hampir tanpa disadvantage sama dengan operasi-operasi spine yang lain selalu tersedia pilihan apakah mau lamnekomi apakah mau anterior korpektomi atau disektomi itu adalah pilihan silahkan kita mempertimbangkan goalnya yang mana kalau goal kita lebih ke arah dekompresi sarap bersama dengan menangani instabilitas yang sudah ada perlu dipertimbangkan suatu circunferential fusion tidak hanya posterolateral fusion tapi kalau seperti tadi pertimbangannya hanya pure disc problem silahkan dipilih metode-metode baik yang anterior maupun yang lateral maupun yang olive dengan catatan peralatannya memadai dengan catatan serjatnya sudah familiar atau paling tidak pernah melakukan hal-hal yang pilihan tadi idealnya kita bisa melakukan semua itu ideal tapi situasi realitas yang ada jadi Martin harus melihat bahwa ada yang namanya ekspektasi ada yang namanya eksistensi dan ada yang namanya realitas tamat sebagai spesialis berdasara ekspektasinya bisa mengerjakan semua spine surgery tapi eksistensinya ada kompetensi-kompetensi yang dipilihkan oleh kuligium atau kurikulum dengan ekspektasi seorang spesialis sudah saraf mempunyai eksistensi mampu mengerjakan posterior misalnya jadi untuk yang anterior Anda harus menambah kompetensi tapi realitasnya bila mana meskipun Anda seorang spesialis sudah saraf SP1 tapi di tempat kerja Anda peralatan lengkap terutama yang endoskopi atau les invasif Anda bisa melakukan pendalaman segera dan tanpa lewat posterior approach langsung mengerjakan anterior approach dengan cetetan kompetensi yang diharapkan sudah terpenuhi masalah baik dan tidaknya itu tidak bisa kita apple to apple kompar komparasi karena itu sangat tergantung dari banyak hal tadi ya tapi intinya yang mana yang kira-kira Anda bisa sajikan terbaik untuk passion itu yang Anda berikan pilihan-pilihan interbody fusion fusion ini harus didasari pada instabilitas pre sebelum Anda lakukan penanganan terhadap masalah dysdegrative disease kalau tidak ada instabilitas interbody fusion tidak menjadi indikasi namun iatrogenic lemnectomy dekompresi akan seiring dengan dilakukannya postrolateral fusion kapan pasiennya mengalami instabilitas sebelum dilakukan tindakan Anda lihat dari lembar sagital balannya lembu lembar angelnya ya LLA atau koronar balannya sudah terganggu sejak awal sehingga diperlukan inisiatif untuk melakukan interbody fusion berikut dengan postrolateral fusion yang mana yang lebih gampang itu masing-masing surgeon akan mempunyai preference sendiri kalau saya lebih gampang melakukan telif tapi tidak semua surgeon suka telif ada yang suka pelif karena kita alat yang tersedia open di Korea atau di Jepang bagi yang center minimal invasif mereka lebih suka mungkin olive mungkin lebih suka ex-lif di Korea saya belajar mereka suka alif di jadi semua itu Anda terima dan Anda perkaya atau kasanah keilmuan dan keterampilan begitu di mana Anda berdiri di sana langit dijunjung jangan selalu menyalahkan tempat Anda bekerja tapi kita yang harus mengembangkan diri dengan perawatan yang tersedia yang bisa di provide oleh rumah sakit excellent treatment harus disajikan tidak boleh selalu menyalahkan karena ini tidak ada karena itu tidak ada ya makanya jadi kira-kira jawaban filosofisnya seperti itu pada kasus-kasus yang pure HNP malah Anda tidak memerlukan fisi silahkan lakukan perputanus endoskopi disektomi atau eksoskopi disektomi atau mikrodisektomi atau sederhana cuman partial laminotomi anulotomi disektomi bisa tidak dipahami ya Martin ya kontraindikasinya adalah pasien-pasien yang tidak memungkinkan fusi kualitas tulang adanya kecenderungan infeksi dan akses maksudnya mengalami skar atau ada abses dan sebagainya selain daripada itu adalah ketersediaan alat kita harus cek apakah e-katalog menyediakan alat-alat itu atau rumah sakit kita tersedia tidak endoskopi spine endoskopi karena yang bisa dilakukan open itu pay-lif dan tail-if sementara yang lainnya memerlukan endoskopi baik itu olif baik itu x-lif d-lif open satu lagi alif cuman memang pure pasien dengan HNP itu jarang lebih banyak pasien datang dengan spondylosis lusis lumbalis degeneratif disisis anal stenosis dan spur formasi yang sangat sempat nah disana kita tidak bisa melakukan pure direct disektomi saja lamlektomi diperlukan medial facetotomi diperlukan foraminotomi ya termasuk disektominya juga nah kalau ada listesis yang irreducible lakukanlah interbody fisi bersamaan dengan hal yang tadi plus posterior lumar interbody fisi kenapa di luar banyak bisa dilakukan disektomi semata mungkin early diagnosis dan prompt treatment ya di daerah kita Indonesia sakitnya itu sangat berbeda dengan pasien-pasien yang di luar sana masyarakat kita lebih tahan terhadap nyeri jadi datangnya sudah disertai deformitas baik listesis baik itu skoliosis atau kiposis atau bahkan sudah terjadi degeneratif patologik faktur bahkan pseudoarthrosis nah yang ruat seperti itu tidak bisa kita lakukan dengan pure disektomi saja ya pasti tidak akan hilang sakitnya karena kompleks bahkan ada yang flavum hipertropi atau flavum falsified falsified nah tidak bisa kita lakukan dengan endoskopi tanpa mendekompresi neural structure ya ada lagi pertanyaan bagus pertanyaan Martin dan Eka sudah menyajikan secara gamlang tidak hanya teori tapi optek langsung sebagai seorang serjen mengertilah opteknya tinggal Anda mencari kesempatan kita cari pasiennya reparasi kita KIE akan dilakukan apa telif berapa kali kita lakukan cuman kebetulan pada saat prodif berdiri belum ada kandidat telif yang bisa saya kerjakan termasuk skuliosis berapa kali saya kerjakan cuman sampai saat ini di saat prodif berdiri mungkin pasien skuliosisnya sudah tertangani di tempat lain dan sebagainya ada beberapa lewat poli tapi belum setuju dan seterusnya dan ada beberapa yang sudah ditangani oleh sejawat yang lain kita menunggu nanti kalau ada skuliosis deformitas kiposis kiposkuliosis listisis dengan degenaf listisis dan kanal stenosis untuk dilakukan circunferential fusion nah beberapa pasien ACDF sudah kita kerjakan laminoplasti sudah laminoplasti fusion sudah stabilisasi oksipit serpikal dan seterusnya kebetulan rame ada dari trauma trauma dengan trauma dan pasien menahan nyerinya ya ditunggu saja nanti pasti ada dan yang merupakan kompetensi sp1 adalah laminoplasti stabilisasi fusi which is posterior yang anterior belum ada lagi pertanyaan itu tingkatnya aja kapan kita pakai crosslink kapan kita tidak perlu pakai crosslink kira-kira akan kita membicarakan level yang kita lakukan susi kapan kita pakai kapan tidak kapan kita tidak perlu pakai crosslink silahkan kak siap terima kasih jadi untuk crosslink sebenarnya saya belum baca untuk literatur yang pasti tapi crosslink tujuannya adalah untuk membatasi kan jadi secara biomekanika secara biomekanika kalau kita lihat kalau fleksi sensi itu sudah dikontrol oleh rod dan pedicle screw crosslink itu lebih ke bendingnya jadi kalau misalnya di lumbar itu memang kalau memang lebih dari dua level memang sebaiknya menggunakan crosslink karena untuk mengontrol proses bending sehingga tidak sampai mencegurai lagi kalau misalnya cuman menggunakan dua level pada yang tadi kita jelaskan cuman satu level aja L5 L4 L5 itu biasanya tidak memenukan crosslink karena sudah cukup dengan menggunakan rod dan pedicle screw mungkin ada tambahan ya tujuan dari crosslink itu untuk mencergah rotational movement ada pasien-pasien yang kita trauma misalkan memang dengan tidak hanya balas aksi injuri tapi juga ada rotational injuri sarannya memang memakai crosslink untuk pasien-pasien degeneratif tidak ada evident base perbedaan dengan crosslink dan tanpa crosslink itu silahkan aja kalau yang jual crosslink mintanya di atas dua level pasang crosslink silahkan cukup cukup dengan sagital dan balannya kita tangani itu sudah bered evident base itu ya pertanian kedua silahkan terima terima kasih terima kasih terima kasih untuk penjelasannya untuk yang kedua saat kita melakukan yang transforaminal ini kan kita agak nyudut dari samping biasanya pelakumnya tidak ekspos maksimal memang kita rencana memang disektomi tapi pelakumnya ekspos ini apa perlu kita diseksi atau kita tinggalkan saja pelakumnya disana silahkan mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya saya lihat ya memang pada beberapa kasus untuk kasus HNP yang cukup besar ke postrolatrol memang harus di ekspos juga gininya harus diinsisi juga ligamentum pelakumnya ada itu tadi di slide ini jadi ada nah ini only in exceptional cases padahal kasus yang HNP cukup besar reseksi pada bagian latar dari ligamentum pelakum itu perlu dilakukan untuk menyebabkan diskusnya mungkin seperti itu yang kita sampaikan ya jadi kita melakukan postrolatrol tujuan pertama adalah dekompresi neural structure dekompresi itu lamnectomy itu artinya flavum flavumnya setepannya tidak tidak hanya flavum bahkan seluruh faset satu sisi itu kita hilangkan total faset ektomy agar saat kita melakukan tail lift tidak ada hambatan yang menekan sarap sampai memang tujuannya adalah dekompresi kanal jadi lamnectomy itu otomatis beserta flavectomy terima kasih untuk tambahannya juga untuk yang selanjutnya tentang alif kita lakukan retraksi pada pembuluh darah itu saya pernah baca ada risiko terjadinya trombosis apakah kita perlu melakukan pencegahan aktif atau tidak untuk risiko trombosis yang kedua pada tindakan alif apakah bisa dengan pasien-pasien spondylolis dan apabila memang bisa kira-kira grade berapa saja yang bisa kita dengan alif silahkan memang saya juga pernah membaca bahwa kalau kita memanipulasi berlebihan pembuluh darah itu memang meningkatkan risiko trombosis karena menyebabkan inflamasi tapi memang itu masih masih belum kuat juga sih jadi pada memang pada optek dari alif ini memang tidak ada penyebutan untuk diberikan profilaksis untuk antikoagulan karena memang yang kita bicarakan kan pembuluh darah besar kalau mungkin kita melakukan manipulasi di pembuluh darah di otak mungkin bisa saja kita apa namanya takut akan terjadi trombosis sehingga menyebabkan stroke tapi kalau pada pembuluh darah besar seperti ini nampaknya kecil kemungkinannya terjadi seperti itu dan kemudian untuk mencegah terjadinya trombosis itu tidak dikatakan untuk memberikan antikoagulan tetapi lebih ke bagaimana penanganan pembuluh darah kita harus lebih hati-hati sehingga tidak terlalu memanipulasi pembuluh darah tersebut sehingga menurunkan terjadinya trombosis kemudian untuk ada pasien alif bisa sebenarnya untuk alif itu jarang dilakukan untuk mengkoreksi spondylolisthesis yang lebih sering digunakan untuk mengkoreksi spondylolisthesis itu yang lateral tapi tidak kemungkinan bisa dilakukan juga koreksi untuk spondylolisthesis tapi yang low grade 1 sama grade 2 itu diikuti juga dengan pemasangan anterior plat sehingga pasti akan terjadi kursi mungkin seperti itu bro ya ya jadi pengalaman saya di korea itu memang alif itu kita lakukan khusus L5S1 ya mereka jadi para median incision itu sudah tidak dilakukan lagi L5S4 jarang sekali alif L5S1 incision horizontal di bawah umiricus itu sama sekali kita tidak melihat atau mengekspos pembuluh darah di sana jadi dengan diseksi kumpul spreader masuk langsung ketemu di bawah bifurcasio iliaka itu bahkan kita tidak melihat bifurcasio jadi manipulasi terhadap pembuluh darah itu secara teoretis saja alif yang sampai saat ini dikerjakan sebagian besar untuk stabilitas atau tanpa pergeseran listesis meyerding kreberapapun tidak jadi jadi pur dia seperti TACDF itu pur untuk menghilangkan diskusnya mungkin pasiennya murni HMP yang ke arah medial bukan ke arah ke foraminal atau far lateral atau yang ke arah lateral yang tipo medial yang L5S1 yang tipo besar itu pilihannya alif tanpa mengkoreksi sagittal balance kalau memang memerlukan suatu koreksi sagittal balance dengan mengkoreksi listesis kita pilihkan kombinasi dengan posterior atau posterior saja sekalian dengan skru rekonstruksinya yang long arm nah disana fasetnya kanan kiri harus kita hilangkan agar bisa menggoreng pilih si spon terlebih dipilihkan pilih itu preferen untuk menyajikan maksimum meminimai disadvantage tambahan juga untuk pilih jarang sekali hanya unilateral dilakukan dekompresi jadi pada saat kita melakukan delif beberapa kali di sana kanan-kiri kita dekompresi menekomi total fase tektomi total satu sisi di tempat yang paling beri nah yang dikontrol lateral tetap di alfase tektomi dan disekomi juga koramenotomi untuk memastikan tidak ada kompresi geradik yang kontrol lateral baru kita lakukan pemasangan delif nanti kalau ada kasusnya pasti kita dan kawan-kawan pasti mengerti apa yang dimaksud ketidakmampuan komi dan eksposur yang di satu sisi mengibatkan sulitnya memasukkan banana cage atau delif cage itu bentuknya seperti banana, itu ukurannya cukup besar jadi tidak bisa kalau tidak totalitas dilakukan dekompresi termasuk flavum dan laminanya harus hilang sehingga manipulasi-manipulasi itu tidak akan menggencet sarap atau menekan daripada neural structure mungkin di video atau di foto kelihatan kelihatan hanya satu sisi ya benar satu sisi fase tektomi total tapi di sisi lain kita harus longgarkan juga sehingga disektomi kanan-kiri total bisa dilakukan memasukkan cage benar-benar bersih bersih dari sisa diskus dan bersih dari template agar fusinya terjamin ada lagi pertanyaan mungkin untuk info kita di sang live sudah bisa untuk melakukan alif yang di E5 E1 ya jadi open surgery itu termasuk alif jadi belif alif cuman retraktor untuk alif itu kan khusus itu belum kita punya jadi yang sementara tersedia satu persatu dilengkapi adalah posterior approach termasuk delif-belif pemilihan kasus kalau memang banyak kita indikasikan HNP pure dipomedial E5 E1 baru akan disediakan ngajukan alat karena kasusnya jarang penyediaannya endoskopi jarang kita lakukan endoskopi sekarang pun belum sudah ngamperah tapi belum datangnya nanti kalau datang endoskopi baru kita akan lanjutkan ke endoskopi disektomi olif kemudian perkutani pedikal skru fixasi dan seterusnya ketidak tersediaan alat tidak menyebabkan orang melayani kasus-kasus ya sehingga kalian sebagai seorang serjan nantinya tetap harus menambah kompetensi baik itu open surgery maupun endoskopi agar begitu alat tersedia kita sudah familiar dengan barang-barang itu nanti stase-stase kita arahkan juga ke Jepang dan Korea disana lebih banyak endoskopi spain namun yang kita kerjakan keseharian adalah open spine surgery semua center mempunyai hal atas standar itu sangat kita appreciate dan kita harus mengikuti perkembangan kasus belum ada yang bisa kita kerjakan untuk yang highly sophisticated tools kita kirim stase ke center-center yang sudah terbiasa menangani malahnya tidak akan terbakar kasus di sanglas saja atau rumah sakit saklit afiliasi untuk pendidikan itu mengapa setelah selesai pendidikan SP1 terus harus memperdalam ilmu baik di bidang tumor trauma spine funksional bahkan endofaskuler dan seterusnya bahkan sampai stem cell ada lagi pertanyaan setiap ya sudah Prof terima kasih banyak untuk informasi tambahan ya Prof ya bagus ada lagi pertanyaan Prof serius dan tambahan Prof baik tidak terasa sudah 3 jam lebih diskusi presentasi sebagai materi yang sudah saya berikan untuk dis buatkan reviewnya oleh pembicara pertama Buane dan pembicara kedua Eka Mardika minggu depan juga kita akan ketemu lagi di jam yang sama untuk materi-materi yang berbeda Bagi resident yang belum kelasnya paling tidak sudah mengetahui ada kognisi keilmuan seperti ini jadi secara deduktif kalian sudah terpapar sejak awal nanti setelah pada kelasnya nanti tidak hanya belajar secara deduktif tapi juga belajar secara induktif bahkan hands-on langsung terima kasih applaus untuk Eka ada yang saya kirim emoji tepuk tangan untuk Eka bagus terima kasih presentasinya dokter Eka sama ini Buano nanti ingat kirim ke Eka sama Buano lainnya baik bro iya bro semua pro mantan dan tambahan baik terima kasih presiden sekalian DM semua materi-materi ini kalau ada yang kelewatan kalian bisa akses di youtube berdasar budayana yang dikelola oleh residen ya terutama Uter Dede materi yang sudah lampau bisa ditonton sendiri dibaca-baca berulang-ulang agar repetisi itu akan membawa memori yang lebih memberikan memori yang lebih baik di subconscious mind di alam di alam di alam bawah sadar tidak bisanya sekali baca sekali mendengar dan seterusnya ya harus berulang-ulang tonton bayangkan kemudian di rekonstruksi di ingatan kalian agar secara kognitif semua sudah mampu memahami acara hari ini saya tutup dengan salam sejahtera dan tetap prokes protokol kesehatan 5M sekarang ya cuci tangan memakai masker jaga jarak ditambahkan dengan menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas yang tidak perlu salam sejahtera bagi kita semua selamat hari raya galungan bagi yang merayakan kemarin mulai puasa selamat berpuasa saya tutup dengan tarama santai om santai santai om selamat selamat selamat